Intro Akhirnya Jim Krokui bereaksi usai tak bisa main di piala AFFU 19 2022 Jim Krokui buka suara usai tak bisa main di piala AFFU 19 2022 Dia mengaku tak masalah karena target besarnya ialah bisa mentas di piala dunia U20 2022 Saat Indonesia menjadi tuan rumah ajang bergensi tersebut Seperti diketahui Jim Krokui baru saja kembali berlatih bersama skuad Garuda Muda di Indonesia Bukan cuma Jim Krokui, pemain keturunan yang turut berlatih di bawah arahan Sintayong Ada pula Kai Boham dan Max Christoffel yang turut hadir Akan tetapi ketiga pemain keturunan tersebut dipastikan tak akan main di piala AFFU 19 2022 Jim Krokui sendiri sangat berharap bisa terlibat Tapi proses naturalisinya disebut dia belum tuntas Saya harap saya bisa tetapi proses naturalisasi saya belum beres Tapi ya mari kita lihat nanti Tetapi saya harap saya bisa main di piala dunia U20 Itu tujuan saya, ungkap Jim Krokui Tidak proses naturalisasinya masih dalam proses Saat ini staff di PSSI masih mengurus dokumen saya Tetapi saya sudah diizinkan untuk ikut lapihan Dan mereka akan bekerja agar saya bisa main untuk tim NAS U19 di piala dunia U20 Tutup Jim Krokui Kita doakan bersama semoga Jim Krokui Kai Boham dan Max Christoffel Proses naturalisasinya berjalan lancar Sehingga mereka bertiga bisa tampil di piala dunia U20 2023 Yang notabetnya Indonesia menjadi tuan rumah ajang bergensi tersebut Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Perhatikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!